Mudah-mudahan anak santri kami nanti kalau di masyarakat bisa mengikuti, bisa melihat tentang keilmuan masalah astronomi ini. Pondok Pesantre Nurul Hakim Kali Awen Kediri, Jawa Timur menggelar pelatihan dan pengenalan ilmu astronomi atau FALAK. Pelatihan untuk para santri tersebut dilaksanakan pada Kamis 20 April 2023. Inisiator pelatihan Eli Yulianti mengatakan, pelatihan tersebut dilaksanakan secara teori dan praktek, bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari hibrida. Harapannya, para santri tidak hanya memahami ayat atau hadis mengenai ilmu FALAK. Namun mereka dapat mengetahui secara langsung praktek penyamatan. Jadi ilmu ini tidak hanya bisa didapat di universitas atau di tempat kursus yang harganya terlampau tinggi, bahkan kampus-kampus yang ternama. Di pondok kami sendiri, kami bisa mengadakan dan memberikan ilmu seperti ini. Itu kami sangat bangga apabila anak-anak didik kami, anak-anak santri kami bisa mengetahui ilmu yang tidak mudah dan ilmu tidak semua orang mengerti tentang ilmu ini. Dalam kesempatan tersebut, pengasuh PONFES Nurul Hakim Kiai Haji Lukman Hakim yang biasa di Sapa Gusluk menaruh harapan besar. Para santri dapat mempelajari ilmu astronomi sekaligus mendalaminya. Sehingga tujuan kami, anak-anak santri kami ini ketika nanti di masyarakat bisa tahu ilmu tentang ini, untuk pengetahuan selain ngaji, selain ilmu agama, dia juga paling tidak dia itu tahu tentang keilmuan seperti ini. Dan mudah-mudahan anak santri kami nanti kalau di masyarakat bisa mengikuti, bisa melihat, yaitu tentang keilmuan masalah astronomi ini. Pelatihan yang dipandu oleh Mardonya Nuraini tersebut, mengajak para santri mengenal benda-benda langit. Juga praktek pengamatan gerhana matahari hibrida melalui teleskop. Sekarang kita mengamati gerhana hibrida Pak ya, gerhana hibrida yang terjadi pada bulan April tanggal 20, 2023. Gerhana hibrida ini adalah gerhana, gerhana cincin, gerhana matahari total, dan gerhana sebagian yang terjadi secara berurutan di waktu yang bersamaan. Jadi ini termasuk gerhana matahari langka, karena tiga macam gerhana terjadi secara bersamaan. Cuman terjadi secara bersamaan itu hanya ada di kota-kota tertentu secara geografis. Untuk Indonesia pusatnya ada di kisar Ambon. Kita di Kaleawen ini hanya bisa melihat gerhana matahari dengan total sebanyak 60% saja piringan, hanya sebagian. Gus Lug mengatakan, dengan memberi pelajaran terhadap santri mengenai ilmu astronomi atau falak, di masa depan pihaknya berharap akan tersedia sumber daya pengamat hilal. Pengamatan tersebut sangat berguna untuk penentuan hari-hari raya umat Islam, termasuk untuk kebutuhan warga LDII di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!